Indonesia dan Rusia telah menandatangani perjanjian kerjasama ekstradisi di Nusa Dua, Bali pada Jumat 31 Maret 2023. Penandatanganan ini menjadikan Indonesia dan Rusia memiliki dasar hukum untuk mengejukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dari masing-masing negara. Penandatanganan tersebut diwakilkan langsung oleh Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Anatoliev Chuvchenko dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Lauli. Usai acara penandatanganan, Yasona menyebut perjanjian ekstradisi tersebut penting bagi Indonesia dan Rusia karena memudahkan aparat penegak hukum kedua negara untuk menindak kejahatan terutama yang sifatnya lintas batas. Selain itu perjanjian ekstradisi tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance yang telah disepakati oleh kedua negara pada tahun 2019. Meskipun baru diteken saat ini, Yasona menjelaskan bahwa perjanjian tersebut baru berlaku ketika Indonesia meratifikasi kesepakatan tersebut dalam bentuk undang-undang. Sejak 2017, Indonesia telah memenuhi empat permintaan ekstradisi dari Rusia, yang satu di antaranya masih diproses oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Terima kasih.